Aksi gotong royong melawan pandemi COVID-19 dilakukan warga Samarinda, mulai dari lingkungan RT sampai ke organisasi sosial, dan pengusaha bergerak mencegah penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Simak informasinya. Ajakan bergotong royong dalam melawan penyebaran COVID-19 disambut warga di RT22 Blok A Jalan Suandi Gunung Keluar Samarinda Ulu. Warga di situ bahu-membahu melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga, dengan maksud menghambat penyebaran virus corona di kawasan mereka. Bagi saya kalau untuk RT22 dalam hal untuk penyemprotan, saya menyambut baik bahwa apriasi bagaimana elemen masyarakat saling mendukung di dalam menjaga kesehatan COVID-19 terputus di dalam mata rantai penyebaran. Jadi kita harapkan semua berbenah dalam kesehatan maupun lingkungan yang kita jaga bersama, agar dalam pembenahan kesehatan itu tetap terjaga. Maka serentak di 38 RT, kita menyarankan agar penyebaran secara massal, agar tidak ada yang terjangkit khususnya kelurahan Gunung Keluar. Saya menghimbau, memang saya lihat dari RT seluruh yang menyebaran baik pada saat hari minggu ini. Gerakan gotong royong juga dilakukan berbagai kalangan, terutama untuk membantu sembako bagi warga yang paling terdampak ekonominya akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditempuh pemerintah. Banyak warga yang tidak bisa bekerja dan hanya berdiam di rumah. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Warman dipimpin Ketua Harian Meiliana juga berbagi ratusan alat pelindung diri pada Senin 6 April 2020 lalu. Mereka menyerahkan APD kepada tim dokter dan perawat di sejumlah rumah sakit, diantaranya RSUD AW Syarani, RSUD IA Muiz, RS Hermina, RS Samarinda Medika Citra, dan RS Dirgahayu. Organisasi yang aktif membantu masyarakat terdampak ekonomi dilakukan juga oleh Pemuda Pancasila dan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Samarinda. Kedua organisasi ini turun membagi-bagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim update kali ini, jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri.